di neraka mereka makan dan minum di neraka mereka makan dan minum tapi makanan yang Allah siapkan adalah kemudian api minuman ada ada gisrin ada gossak apa saja ini seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ghasyah tidak ada makanan bagi mereka kecuali Al-Dari' Al-Dari' itu kalau di dunia adalah semacam buah yang berduri yang kalau dimakan oleh onta maka dia akan kesakitan karena berduri dan tidak enak dia salah makan membuat dia kemudian kesakitan nah ada pun Dari' di neraka kayak apa tapi berduri, namanya makanan berduri apa enaknya Dari' kemudian di antara makanan mereka Zakum Inna sojarotas Zakum bahwasannya Zakum adalah makan orang-orang pendosa pada hari kiamat kelak makanya ketika Nabi bercakap tentang Zakum, ini kayaknya buah Zakum ya Nabi mengatakan kalau ada satu getah saja satu ters getah jatuh dari buah Zakum jatuh di atas muka bumi ini maka seluruh penghuni bumi akan rusak kehidupan mereka kenapa? bau yang sangat busuk saya sering gambarkan misalnya dalam satu rumah kemudian ada bangkai tikus kemudian meskipun kita hidup dengan kemewahan meskipun kita ada kulkas ada makanan enak ada mahal yang lezat tapi kalau ada bangkai tikus kita gak bisa menikmati hidup tersebut kenapa? saking baunya nah Nabi mengatakan kalau ada satu tetes saja dari buah Zakum jatuh ke bumi rusak seluruh penghuni bumi ini kehidupan mereka rusak bagaimana kalau itu jadi makanan makanan mereka ya mengerikan waliya azubillah kemudian yaitu makanan yang nyangkut disini gusah itu orang makan tersangkut bisa jadi dhuri atau yang lainnya kalau mereka makan tidak langsung masuk ke dalam perut nyangkut disini dan kita tahu kalau ada tulang saja disini kita gak enak banget nyangkut apalagi makanan yang nyangkut disini itu sejenis penderitaan selain makanan mereka yang sangat tidak enak sangat busuk dan yang lainnya kemudian juga nyangkut di leher mereka kemudian diantaranya mereka makan api seperti film Allah subhanahu wa ta'ala inna alladhina ya'kuluna amualan nas amualal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezoliman sungguhnya mereka makan api dalam perut mereka seakan-akan mereka makan jamrah mereka makan sehingga masuk dalam perut perut mereka taib timbul pertanyaan apakah empat makanan ini adalah santapan mereka sehari-hari ataukah berdasarkan tingkatan-tingkatan neraka ada khilaf di kalangan para ulama ada yang mengatakan ini makanan ada suatu di tingkatan api neraka yang hanya makan dhari karena Allah mengatakan lai sallallahu tu'amun illa min dhari ya 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 wala dalam ayat yang lain wala tu'amun illa min ghislin ghislin ini cairan ya nanah dan yang lainnya jadi dalam ayat Allah mengatakan tidak ada makanan kecuali dhari dalam ayat yang lain mereka tidak makan kecuali ghislin ya dalam ayat yang disebutkan zakum dalam ayat yang disebutkan makanan yang nyantol di leher dalam ayat yang lain mengatakan mereka makan bara api dalam perut mereka taib apakah mereka semua akan merasakan makanan ini ada dua pendapat pendapat pertama mengatakan masing-masing tingkatan di neraka ini punya makanan khusus punya makanan khusus ini pendapat pendapat kedua tidak semuanya mereka akan makan tapi jadwal makannya beda-beda ada jadwal makan ada jadwal makan zakum ada jadwal makan api dan yang lainnya ada jadwal minum hamim goslin dan gosak taib intinya mereka akan makan dan minum ada pun minuman al-hamim ya mereka kehausan ketika di neraka jahannam mereka kehausan kata Ibn Syekh Huthaymin rahimahullah ta'ala karena mereka begitu lama di padang masyar 50 ribu tahun di bawah terikmat hari yang sangat panas sehingga ketika mereka masuk di neraka mereka dalam kondisi sangat lapar sangat haus sehingga mereka minta makan ya mereka minta minum kepada Allah subhanahu wa ta'ala yugothu bima'in kal muhli yashwil wujuh mereka minta ya Tuhan kami berikan kami minum Allah kasih minum tapi apa air sangat panas hamim seperti minyak yang mendidih ya baru ditaruh di muka maka kulit-kulit muka mereka sudah apa namanya berguguran ya meleleh kemudian mereka minum ketika mereka minum kata Allah suku ma'an hamiman mereka diminumkan dengan air sangat panas maka menghancurkan ya usus-usus mereka usus jadi hancur gara-gara air yang sangat panas kemudian diantara minum mereka gislin gislin sama dengan gosak gislin ini apa ini cairan cairan penghuni neraka jahannam ini cairan penghuni neraka jahannam dikumpulkan ya apa cairan tersebut ya cairan yang keluar dari kemaluan cairan yang keluar dari kotoran cairan yang keluar dari nanah cairan yang keluar dari darah itu dikumpulkan kembali diminumkan kembali oleh mereka waliyahzubillah ya akhir subhanallah adab yang sangat mengerikan bagi kita hidup jangan spekulasi ya waliyahzubillah siapa yang merasakan ini semua ya mengerikan ya tapi timbul pertanyaan Ustaz kenapa mereka mau makan dan minum kalau mereka tahu ternyata minuman mereka seperti ini makan seperti ini kata para ulama ya karena mereka sudah sangat lapar sangat haus sehingga mereka harus makan harus minum meskipun seperti itu ini menunjukkan bagaimana kondisi yang sangat tidak enak yang mereka rasakan ya seperti orang morfin sudah tahu itu parah tetap aja dia ambil karena tidak mau dia harus makan dia harus minum dia harus konsumsi morfin tersebut seperti mereka ini mereka sudah masuk neraka jana mereka harus makan harus minum meskipun makanan tersebut semua menyiksa menyiksa mereka 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 mereka